Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salam saya doain cepat masuk surga Pada bosan hidup ya Senang banget tampil disini di belakang penontonnya rapi-rapi Yang depan random-random ini Ada macan tutul Ada yang jaring-jaring Bapaknya petani ya? Nelaya, oh nelaya Alisnya tebel-tebel ya Campur daki kayaknya nih Ya disini udah pada kenal sama gue? Yaudah gak apa-apa, biasa aja bu, biasa aja Gak apa-apa kalau belum kenal, kenalin nama gue Ridwan Gue mahasiswa Yang cukup sibuk Karena gue kuliah sambil ngekos ya Jadi anak kosan tuh cape loh Capek hati dikatain Apalagi kalau akhir bulan kan kita pasti abis tuh dikatain, diledekin Kadang disantunin ya Allah Padahal apa gue kasih tau aja ya Gak semua anak kosan itu gembel Gak semua anak kosan itu kelaparan di akhir bulan Gue? Dari awal bulan Lebih gembel gue Tapi sorry ya segembel-gembelnya gue gak pernah kepikiran buat minta-minta Apalagi sampe ngemis Sorry gini-gini harga diri gue tinggi Meskipun rasa malunya rendah Tapi gue percaya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah Makanya setiap kali gue ngeliat temen lagi makan Gue gak pernah minta, sorry Comot aja Malu-malu amat ya Disini ada yang ngekos juga Kamu ngekos? Enggak, ngekos sama aku yuk ayo Tapi cantik juga ya Kayak member JKT loh Tapi yang bagian sound man kamu Jadi anak kosan tuh berat gitu Dimana-mana gue perhatiin juga anak-anak kosannya pada gitu ya Awal bulan, duit masih banyak Mau makan bisa kita pilih-pilih tempat Yang enak mana nih? Cobain ah Begitu akhir bulan duit udah abis Mau makan, pilih-pilih temen Yang masak mana ya? Baikin ah gitu Begitu awal bulan mau datang ke warteg aja Kadang peteng-petenteng Makan di jam-jam makan siang Rame Biar semua orang tau dia bisa beli makan Kadang mesen juga sombong gitu Enggak disebut, ditunjuk Bu mau ini, ini, ini Ibunya ngerti Ayam, ikan, laler Nih Paket komplit Begitu akhir bulan Datang ke warteg nunggu sepi Nunggu tinggal kuah-kuah doang Karena malu Mau ngutang Cuman pas mesen tetep sombong Bu Ini, ini, ini Ibunya ngerti Piring, piring sabun Nih Cuci dulu Baru ngutang Jadi anak kosan tuh susah loh Cuman gue gak pernah susah Buat dapetin pacar ya Gini-gini dulu gue playboy Eh, serius Kalo gak percaya nanti gue bawain katalognya deh Mantan gue banyak Gue dulu kalo pacaran tuh gak pernah bisa lama Bosan dikit ganti Bosan ganti Gue yang diganti Tapi gak apa-apa Tau dulu juga gue orangnya bosenan Gue kalo pacaran gak pernah bisa puas gitu Suka pengen nambah-nambah terus Udah punya satu Pengen punya dua Udah punya dua Pengen punya lima Udah punya lima Pengen buka rental gitu gue Gak pernah puas gue Sini ada yang belum punya pacar? Banyak Mbak, belum punya pacar mbak ya? Udah punya? Subhanallah Pake dukun mana? Tapi gak apa-apa Gue kadang kasian gitu Ngeliat orang tuh belum pada punya pacar gitu Karena hidupnya tuh berat gitu ya Jadi jomblo tuh gak malem minggu Gak malem jumat Sama yang punya pacar tuh selalu diledekin Padahal mah yang punya pacar juga Belum tentu hidupnya bahagia Apalagi kalo pacarannya jarak jauh Nyiksa Kayak gue Gue di Bogor Pacar gue di Bekasi Kurang jauh apa coba? Cinta kami terhalang lima polsek Polsek Bogor Cibinong Depok Cimbangi Sekali Malang Jadi selama pacaran Duit gue bukan cuma abis diongkos Abis di tilang Di tilang Lu tiap minggu Sampai terakhir Polisi aja ada yang bosen ketemu gue Pas mau nilang Kamu lagi Kamu lagi Gak mau bikin member aja Emangnya lapangan futsal Pacaran Bogor Bekasi tuh berat loh Awal-awal gue pacaran aja Gue sering sakit-sakitan Bukan cuma karena capek Tapi karena badan gue Nggak siap Ngerima perubahan suhu Tau sendiri kan Bogor suhunya gimana Adem Sejuk gitu Masuk Depok Mulai terik Masuk Jakarta Mulai panas Masuk Bekasi Gue mulai ngeluh Kata gue Ya Allah Apakah ini yang kau sebut Padang Mahsyar Panas gitu Ini buat yang gak tau bedanya Bogor sama Bekasi Di Bogor gue kalo naik motor Lepas kaca helm Ada angin masuk tuh enak Seger gitu Di Bekasi lepas kaca helm Yang masuk bukan cuma angin Debu Pasir Kadang serpihan Beton Ya Allah Banyak rintangannya Seganteng apapun Gue dandan dari rumah Sampai Bekasi Ambiar Udah Makanya kadang gue suka berharap Pintu ajaib Doraemon tuh Beneran ada loh Kan enak kalo lagi kangen sama pacar Gak perlu repot-repot nyamperin ya Tinggal buka pintu Masuk rumahnya Buka pintu Masuk kamarnya Buka pintu Tutup lagi Udah di kamar Ngapain dibuka Koncilah Nanti kalo gak dikoncil Ada yang masuk Bapaknya Kamu lagi Kamu lagi Gak mau bikin member aja Suara apaan itu Pacaran tuh gak selamanya enak Gue paling males kalo disuruh nungguin pacar gue dandan Karena nungguin cewek gue dandan tuh sama kayak nungguin Kiamat gitu Gak tau kapan datangnya gitu Saat itu Karena waktu itu pernah gue lagi Pengen ajakin dia nonton Gue telepon Sayang kayaknya nonton Ada apa dengan cinta Leh uga nih Terus kata dia Yaudah jemput aja ke rumah Akhirnya gue jemput ke rumah Naik motor Lewatin lima polsek yang tadi tuh Tapi gak ditilang Udah member kan ya Pas gue nyampe depan rumah dia Gue telepon lagi Sayang aku udah depan pager rumah kamu nih Terus tau gak dia bilang apa Yaudah kamu tunggu aja disitu Aku dandan dulu Sebentar Oke karena kata dia sebentar Gue tungguin Itu 10 menit 20 menit Gue tungguin dia gak keluar-keluar Sampai akhirnya gue bete Gue main-mainin aja pager rumahnya Gue tendang-tendangin Gue goyang-goyangin Masih belum keluar juga Gue cabut Gue lempar Lama buat itu Gue sabar-sabarin lagi nunggu dia Tapi dia gak keluar-keluar juga Terus gue bete lagi Yang gue lempar gue ambil lagi Gue pasang di tempat semula Masih belum keluar juga Gue chat ulang Bagus rumahnya sekarang itu Lama banget gitu Sampai akhirnya kesabaran gue mulai abis Akhirnya gue putusin buat pergi Gue cari papan Gue tempel di pager Rumah ini kosong Cuma yang paling parah Setelah gue udah nunggu lama-lama gitu Dia tanpa dosa Kelardan Dan nanya sama gue Sayang kita jadi nonton kan Basi Filmnya udah gue download Nih Makasih wifi-nya Cabut Terima kasih Gue reda Hidwan Remy Hidwan Remy